Squad Timnas Merah Putih sempatkan ibadah umroh ya sebelum melawan Arab Saudi. Oh keren nih, ya. Oke, sudah kita ketahui ya kalau Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Arab Saudi. Ya, dan mereka datang kemarin sampai sana di Minggu Malam. Dan hari ini, beberapa pemain Timnas Indonesia itu terlihat melakukan ibadah umroh ya sebelum pertandingan besok. Tepatnya hari Kamis atau Jumat Dini Hari ya yang akan melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Zona Asia. Wow, keren banget. Jadi awalnya kemarin memang keberangkatan dari Jakarta Timnas Indonesia itu hanya terdiri dari 12 squad ya. Plus Sintayong dan juga staffnya. Dan kemudian setelah itu nanti menyusul langsung mereka pemain-pemain abroad itu akan beberapa kan langsung menuju ke Arab Saudi. Jadi kumpulnya di sana. Dan sambil menunggu jeda itu, menunggu pemain-pemain yang lain kumpul di situ. Para pemain Timnas Indonesia yang Muslim khususnya itu mereka terlihat melakukan ibadah umroh di Arab Saudi. Ya ini apalah namanya ya, sebuah kesempatan memang ketika mereka sudah berada di sana, seorang Muslim. Dan sambil menunggu jeda waktu untuk persiapan menghadapi Arab Saudi. Sambil menunggu lengkapnya squad, mereka melakukan ibadah umroh. Ini semoga menjadi sebuah jalan dan doa buat Timnas Indonesia ya besok untuk merawan Arab Saudi. Semoga kita bisa menang. Siapa saja yang melakukan ibadah umroh, coba kita cek. Jadi foto dan video mereka itu beredar di beberapa media sosial ya, di TikTok, di IG ya. Dan terlihat ada lima pemain Indonesia yang melakukan ibadah umroh. Dan mereka adalah salah satu, beberapa dari antaranya mereka adalah Muhammad Ferrari. Kemudian ada Witan Sulaiman. Kemudian ada Ramadan Sananta. Kemudian ada Ratna Orat Mangun dan Rizky Ridung. Ya lima pemain ini melakukan ibadah umroh di sela-selam menunggu squad Indonesia yang lain. Dan ini menjadi mendapatkan tanggapan yang sangat positif ya dari pecinta sepak bola Indonesia, dari rakyat Indonesia. Dimana melihat atlet-atlet kebanggaan mereka ketika mereka dalam perjalanan untuk membela Timnas Merah Putih, Garuda di Dadaku. Mereka sempatkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Semoga ibadah umroh mereka diterima oleh Allah SWT. Dan apa yang menjadi keinginan mereka, keinginan kita semua bahwa besok Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Kita doakan bersama ya. Timnas Indonesia versus Arab Saudi besok hari Kamis atau Jumat Dinihari ya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu live match-nya. Salam olahraga.